Dua hari setelah Komite Konvensi Demokrat ditetapkan oleh Majelis Tinggi, Komite Konvensi langsung menggelar rapat tertutup terkait mekanisme penjaringan calon. Selain membahas mekanisme penjaringan, Komite Konvensi juga berhak mengajukan nama calon yang akan mengikuti konvensi. Salah satu syarat yang akan diterapkan bagi peserta konvensi yaitu mempertimbangkan unsur ketokohan calon. Penjaringan akan dilakukan dengan melibatkan tiga lembaga survei yang dianggap independen dan kredibel. Peserta konvensi yang sudah dipilih Komite akan diberi ruang untuk mempromosikan dirinya ke masyarakat luas. Rencananya dua hari ke depan Majelis Tinggi akan menyerahkan 11 nama calon beserta konvensi kepada Komite Konvensi. Terima kasih. Semua akan diberikan kepada itu. Termasuk nanti yang sudah diatur mengenai calon-calon itu, itu nanti akan segera diberikan.